Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video terbaru setiap harinya yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV Nyalakan juga notifikasinya ya agar teman-teman semua gak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV Hari ini Mama Bola akan membahas 5 pertandingan Langsung aja yang pertama, disini ada dari Jerman 2 Bundesliga Bapak kelas 19 Disini ada Dresden melawan Hamburger SV Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Dresden disini mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah Sedangkan dari Hamburger SV mendapatkan 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah Untuk head-to-head disini dimenangkan 3 pertandingan oleh Hamburger SV dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Dresden dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Dan untuk kelas main sementaranya disini Hamburger SV ada di posisi ketiga dengan memperoleh PEN 30 Sedangkan Dresden ada di posisi ke-11 dengan memperoleh PEN 22 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Hamburger SV 1 per 4 atau under 3 Selanjutnya ada dari Belanda Eri Divisi Bapak ke-19 Disini ada Zewole melawan Willem 2 Untuk informasi pertandingan dari Zewole disini ada 3 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Darvalow di kanak-kan sidara Ada Hubert di kanak-kan sidara dan ada Kirsten di kanak-kan sidara lutut Dan ada 3 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Paalka di kanak-kan sidara Ada Redande di kanak-kan sidara dan ada Wermes Kernken di kanak-kan sidara lutut Sedangkan dari Willem 2 disini ada 2 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Brakstrom di kanak-kan sidara Dan ada 3 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Hercons di kanak-kan sidara lutut Ada Reuter di kanak-kan sidara lutut Dan ada Spearing di kanak-kan sidara lutut Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Zewole disini mendapatkan 1 kali menang 1 kali seri dan 3 kali kalah Sedangkan dari Willem 2 mendapatkan 5 kali kekalahan Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Willem 2 Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Zewole dan 2 pertandingan lagi mendapatkan Spursery Dan untuk lasemen sementaranya disini Willem 2 ada di posisi ke-14 dengan memperoleh poin 18 Sedangkan Zewole ada di posisi ke-18 dengan memperoleh poin 6 Untuk prediksi kali ini mama boleh memilih Zewole tahan setengah atau under 2 setengah Selanjutnya ada dari Belgia Liga Jupiler babak kedua-dua disini ada Gen melawan Coltridge Untuk informasi pertandingan dari Gen disini ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Odejideja di kanak-kan sidara Sedangkan dari Coltridge disini ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Gueye di kanak-kan sidara lutut Dan ada 4 pemain lagi masih dipertanyakan Yaitu ada Aliyowi di kanak-kan sidara lutut Ada Herman di kanak-kan sidara lutut Ada Okasen di kanak-kan sidara Dan ada Osa Bulte di kanak-kan sidara Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Gen mendapatkan 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah Sedangkan dari Coltridge disini mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah Untuk head-to-head disini dimenangkan 3 pertandingan oleh Coltridge Dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Gen Dan untuk kelas main sementaranya disini Gen ada di posisi kelima dengan memperoleh poin 34 Sedangkan Coltridge ada di posisi ke-8 dengan memperoleh poin 31 Untuk rediksi kali ini mama boleh memilih Coltridge tahan 1,5 atau over 2 3 per 4 Selanjutnya ada dari Inggris Liga Primer babak ke-22 Disini ada Blackstone melawan Crystal Palace Untuk informasi pertandingan dari Blackstone disini ada 3 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Bisouma dikarenakan seleksi timnas Ada Mwepu dikarenakan ciri rapaha Ada Saraminto dikarenakan ciri rapaha Dan ada 1 pemain lagi masih dipenanyakan yaitu ada Dang L dikarenakan ciri rutut Sedangkan dari Crystal Palace disini ada 4 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Ayew dikarenakan seleksi timnas Ada Koyate dikarenakan seleksi timnas Ada MC Arthur dikarenakan ciri otos Dan ada Zaha dikarenakan seleksi timnas Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Blackstone mendapatkan 3 kali menang 1 kali seri dan 1 kali kalah Sedangkan dari Crystal Palace mendapatkan 2 kali menang 1 kali seri dan 2 kali kalah Untuk head to head yang dimenangkan 2 pertandingan oleh Crystal Palace Dan 3 pertandingan lagi mendapatkan score seri Untuk kelas main sementaranya Blackstone ada di posisi ke-9 dengan memperoleh poin 27 Sedangkan Crystal Palace ada di posisi ke-12 dengan memperoleh poin 23 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Blackstone Lek Lekkan atau under 2 3 per 4 Selanjutnya ada dari Perancis Liga 1 Babakko 21 Disini ada Nice melawan Nantes Untuk informasi pertandingan dari Nice Ada 4 pemen yang tidak dapat bermain Yaitu ada Atalia dikarenakan seleksi timnas Ada Lemina dikarenakan seleksi timnas Ada Robinson Bambu dikarenakan ciri pergungan kaki Ada Cene Derli dikarenakan kartu merah Sedangkan dari Nantes disini ada 5 pemen yang tidak dapat bermain Yaitu ada Castelleto dikarenakan seleksi timnas Ada Choli Bali dikarenakan seleksi timnas Ada Ciprian dikarenakan ciri rotet Ada Simon M dikarenakan seleksi timnas Dan ada Traore dikarenakan seleksi timnas Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Nice mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah Sedangkan dari Nantes mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali seri Untuk head-to-head disini dimenangkan 3 pertandingan oleh Nice Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Nantes Dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Dan untuk kelas men sementara Nantes ada di posisi ke-2 dengan memperoleh poin 36 Sedangkan Nantes ada di posisi ke-9 dengan memperoleh poin 29 Untuk tradisi kali ini Mama boleh memilih Nice Pursa setengah atau offer 2 Oke segitu aja ya info dan predisi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini Bye-bye